Intro Karapenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Paul Rusdi Hartono mengatakan Saat ini 41 jenasa korban kebakaran lapas tenggerang tengah ditangani tim DVI Rumah Sakit Polri Keremadjati, Jakarta Timur Petugas telah membuka pos antemortem untuk mencocokkan DNA korban dan keluarga Diharapkan keluarga dapat cepat mendatangi RS Polri dan membawa data-data lengkap korban Untuk mencocokkan keduanya demi mempercepat proses identifikasi Selain itu pihaknya juga masih menunggu hasil dari tim puslap for Mabes Polri Yang tengah melakukan penyidikan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran Sementara 8 orang luka berat dan 70 orang luka ringan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Tangerang Terjadinya kebakaran dan telah mengakibatkan korban Baik korban luka maupun korban meninggal dunia Dan pada siang hari ini Rumah Sakit Polri telah menerima 41 kantong jenazah Yang berisi 41 jenazah korban daripada kebakaran lapas tingkat 1 Tangerang tersebut Yang tentunya setelah diterima oleh Rumah Sakit Polri Tim DPI akan melaksanakan tugas untuk melakukan identifikasi terhadap 41 jenazah tersebut Tentunya tim DPI bekerja di dasarkan keilmuannya Berdasarkan pengalamannya Sehingga apa yang dihasilkan oleh tim DPI dapat dipertanggungjawabkan Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan